Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Filipi 4 ayat yang ke 10 sampai 20. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu, bertumbuh kembali untuk aku, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia, yang memberi kekuatan kepadaku, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun, yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Thessalonica pun, kamu telah satu-dua kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, dimuliakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Filipi 4 ayat 18-19. Alhamdulillah, Judul renungan kita hari ini adalah, Fokus pada Janji Tuhan. Ditulis oleh, Maria Kesmetan, Sahabat suara kasih, fakta yang kita hadapi setiap hari bisa membuat kita lemah, dan merasa bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan persoalan, fakta akan membuat kita menemukan jalan buntu dan putus asa. Tetapi janji Tuhan itu benar-benar iya dan amin, dia Allah yang bertahta di atas segalanya, dan dapat kita percaya. Masalah yang kita hadapi sebenarnya adalah, anak tangga menuju kepada sebuah kebesaran, pada waktu kita menghadapi masalah, maka kita perlu memegang firman Tuhan, sebagai sebuah jaminan, bahwa Allah yang dapat kita percaya, akan menolong kita melewati masalah tersebut. Di dalam Filipi 4 ayat 19 menyampaikan, Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, tak satu pun dari kebutuhan kita yang tidak diperhatikan oleh Tuhan, semuanya akan dia penuhi. Sahabat suara kasih, hari ini kebutuhan apapun yang sedang kita perlukan, Tuhan akan menolong kita, karena itu kita perlu melakukan hal ini. Pertama, percaya kepada Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu, jadi percayalah kepada Tuhan yang tidak terbatas karena kita terbatas. Kedua, sadari bahwa kita adalah pribadi yang terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Ketiga, terus fokus kepada janjinya Tuhan bukan kepada masalah. Saat kita fokus kepada janji Tuhan, Allah itu setia, maka dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Marilah kita renungkan, mari mengingat firman Tuhan ini setiap hari. Dan alami penyediaan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami, Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungamu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.